Subhanakalалalalalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah. 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 kena tunggu masak dulu. Jadi maknanya buah-buah dalam syarga tu yang ada kat pokok tu dah masak. Nak makan ambil. Tak payah tunggu kalau kalau setengah-setengah buah tu kalau rambutan kalau hijau tu tak boleh makan lagi. Kena tunggu jadi merah dulu baru boleh makan. Ini dah. Kalau rambutan tu kalau nak baning maknanya dah 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 merah. Maknanya dah masak. Kat pokok tu dah masak. Kalau buah pelam kita ni kena ambil. Kena ambil masa putih lagi. Lepas tu biar sehari ruak baru dia masak. Tak boleh nak terus makan masak. Maknanya buah-buah tu berbagai-bagai buah banyak. Sudah masak kat pokok. Terus ambil makan. Dan isteri yang elok di dalam syarga. Lagi cantik. Dan beberapa pakaian yang amat banyak. Ada beberapa pakaian yang amat banyak disediai di dalam syarga. Di dalam tempat bermukim yang berkekalan. Lagi pulanya syarga itu ialah tempat bermukim. Tempat mendiami yang berkekalan tak keluar dah sama sekali. Dan kesukaan. Di dalam syarga itu penuh dengan kesukaan. Dan keelakan. Dalam syarga itu penuh dengan keelakan. Dan nekmat di dalam rumah yang tinggi. Dia bersedap sedap. Bernekmat di dalam rumah yang tinggi. Dikatakan bahligai tadi. Yang sejahtera. Rumuh yang tinggi. Selamat sejahtera untuk penduduknya. Tak tak bimbang katanya nak untuh ke masalah. Atau apa-apa yang nak mengganggui. Tidak. Lagi elok. Rumuh yang tinggi tu lagi pula. Itu satu hadis. Dan diriwayatkan daripada Imran bin Husin dan Abi Hurairah radiyallahu anhu. Bahwasanya berkata keduanya Imran dan Abu Hurairah. Kami tanyakan Rasulullah SAW. Dia katanya kami dua orang ni ada tanyakan Rasulullah daripada permannya. Daripada permannya Allah. Wa masa kina tayyibah fi jannati adnin. Wa masa kina tayyibatan fi jannati adnin. Jadi kedua-dua tu tanya Nabi apa maksud dengan kata masa kina tayyibatan fi jannati adnin. Ini dalam surah apa dia? At-Tawbah. Ayat tujuh puluh dua. Artinya arti ayat. Dan beberapa tempat kediaman masa kina tempat kediaman yang baik itu tayyibah. Di dalam syarga jannati adnin. maknanya ada dalam syarga jannati adnin ada beberapa tempat-tempat kediaman yang baik. Jadi Abu Hurairah dan Imran tadi tu tanya kepada Nabi. Tanya pasal masa kina tayyibah. Apa maksudnya? Maka sebenarnya sebenarnya Nabi pada jawab maknanya nak tahu tafsir dia lah. Tafsir ayat yang tersebut. Nabi jawab katanya masa kina tayyibah biberapa tempat kediaman yang baik tu maksudnya satu mahligai. Jadi masa kina tempat kediaman yang ada di dalam jannati adnin tu ialah sebuah mahligai daripada luk-luk. Buatan daripada permata luk-luk. Bukan semin, bukan batu, bukan. Permata luk-luk di dalam syarga. Maknanya mahligai tu terletak di dalam syarga. Di dalam syarga mahligai tu ada dalam syarga-syarga jannati adnin tadi. Di dalam demakin mahligai itu jadi maknanya di dalam jannati adnin tu ada sebuah mahligai dan di dalam mahligai itu, di dalam demakin mahligai itu ada dalam mahligai itu ada apa dalam dalam mahligai itu ada tujuh puluh rumah. Dalam satu mahligai itu tujuh puluh buah rumah pula. Macam satu kondor minimum. Haa kondor kan. Haa dia ada rumah yang banyak pula dalam tu. Haa kita nampak satu bangunan tapi dalamnya beberapa rumah pula. Haa ini satu mahligai ini di satu mahligai ini bukan untuk orang ramai. Untuk seorang saja. Untuk seorang saja. Lepas tu seorang tu bukan memiliki akan satu mahligai saja. Boleh jadi orang tu beberapa mahligai yang dimiliki di dalam syarga. Haa ni ni nak cerita katanya. Bukan katanya dalam satu mahligai ada tujuh puluh buah rumah. Haa mananya ada tujuh puluh orang ahli syarga dalam tu. Bukan. Maksudnya gini. Satu orang daripada ahli syarga boleh jadinya ada satu mahligai ada mempunyai beberapa mahligai. Dan di dalam satu mahligai itu ada tujuh puluh buah rumah. Haa. Lepas tu tak payah tanya lah tujuh puluh buah rumah tu berapa orang dimiliki oleh seorang saja. Sebab satu mahligai dimiliki oleh seorang. Bahkan seorang ahli syarga tu bukan seorang satu mahligai. Boleh jadinya aa beberapa mahligai yang dimiliki oleh seorang. Haa. Dalam satu mahligai tu mempunyai kat dalam tu ada tujuh puluh buah rumah. Tujuh puluh buah rumah tu daripada permata yakut yang merah. Haa mananya sebuah mahligai tu permata luluk dari sebuah sebuah pula tu aa permata yakut yang merah. Haa. Dan aa di dalam tiap-tiap rumah yang kata tujuh puluh tadi. Kita bayangkan sebuah mahligai kat dalam tu ada tujuh puluh buah rumah dan satu 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 buah rumah tu pula tujuh puluh tiga bilik. Satu buah rumah tu mempunyai tujuh puluh tiga bilik. Ada bilik bilik-bilik pula tujuh puluh tiga bilik dalam sebuah mubah. Haa ada. Lepas tu satu satu bilik daripada tujuh puluh tiga bilik tu daripada zabarjat. Haa yang hijau. Haa buatan daripada permata permata zabarjat yang hijau. Salah kata dinding dia lantai dia tu permata permata zabarjat yang hijau. Haa. Sebuah rumah ada tujuh puluh tiga bilik dalam satu bilik pula. Dan di dalam tiap-tiap tiap-tiap bilik. Haa satu-satu bilik tadi tu tujuh puluh katil. Satu bilik tu mempunyai tujuh puluh katil. Haa bayangkan aa besar mana dia. Haa dah satu bilik tu. Tujuh puluh katil. Haa macam kita tengok kita tengok kat hospital tu pun aa dah satu bilik dia tu banyak-banyak apa dia? Haa banyak bilik dah. Haa dah satu-satu bilik tu ada banyak katil dah satu bilik. Haa dah. Haa di dalam bilik itu tujuh puluh katil. Haa. Macam kita tengok kat hospital kerajaan tu. Haa satu bilik tu ada katil-katil katil. Haa begitu. Dan tiap-tiap katil itu tujuh puluh hamparan. Satu katil tu bukan aa dua meter bukan. Haa. Dan tiap-tiap katil daripada tujuh puluh sana ni ada apa di atas katil tu tu tujuh puluh hamparan. Tujuh puluh hamparan tu daripada sekalian warna. Mana serba warna ada. Haa bukan kata hitam, seterik. Haa macam bilik macam atas katil katil dalam hotel. Kalau ada tiga katil pun warna sama. Haa ni bukan. Di atas satu katil tu aa tujuh puluh hamparan. Haa tilam lah kita katanya. Haa. Haa tujuh puluh hamparan tu daripada sekalian warna. Maknanya serba warna ada. Bukan hitam saja. Bukan merah saja. Serba warna ada. Berwarna-warni. Haa. Dan aa atas tiap-tiap hamparan tu pula. Haa. Jadi kita bayangkan macam mana katil dia tu besar. Haa. Dan satu hamparan daripada tujuh puluh tu pula. Haa. Di atas tiap-tiap hamparan itu tujuh puluh perempuan. Haa. Isterilah. Daripada bidadari. Haa. Jadi satu hamparan. Haa. Bukan satu katil. Haa. Kita tengok macam satu bilik dia luah satu kampung. Tu satu bilik dia. Haa. Pada tiap-tiap bilik itu. Haa. Dalam satu bilik. Saat ni cerita kata satu bilik ada tujuh puluh buah katil. Haa. Dan ada lagi. Haa. Dan tiap-tiap bilik itu tujuh puluh hidangan. Setiap-tiap bilik itu ada tujuh puluh hidangan makanan. Haa. Di atas tiap-tiap hidangan. Tiap-tiap satu hidangan itu tujuh puluh warna makanan. Dan mananya tujuh puluh bagai makanan. Haa. Tujuh puluh tujuh puluh warna makanan. Itu satu hidangan. Haa. Satu hidangan itu besar dia itu. Haa. Ada tujuh puluh warna makanan. Yang ni bagai makanan. itu ada hidangan lagi. Ada hidangan lagi selain pada katil dalam satu bilik tu. Haa. Di dalam tiap-tiap bilik itu pula tujuh puluh dayang. tujuh puluh orang dayang-dayang lelaki dan dayang-dayang perempuan. Haa. Haa. Kalau itu apa dia? Khadam lah. Haa. Yang yang makhidmat. Haa. Ada tujuh puluh haa. Dayang lelaki. Ada tujuh puluh dayang-dayang yang perempuan. Haa. Haa. Maka memberi Allah Ta'ala akan orang mu'minin. Haa. Jadi. Haa. Allah Ta'ala bagi tu. Cuba kita bayangkan tadi. Tujuh satu bilik mempunyai tujuh puluh katil. Haa. Di atas satu katil tu mempunyai tujuh puluh hamparan. Haa. Dan tujuh puluh hamparan tu ada tujuh puluh orang bidadari. Maka memberi Allah Ta'ala akan orang yang mu'min. Haa. Daripada kuat. Kekuatan. Gagah. Pada pagi yang satu. Maksudnya pada satu pagi sahaja barang yang akan barang yang yang dapat mendatang ia atas sekalian. Atas dema kaitu sekalian. Jadi Allah Ta'ala bagi kekuatan pada orang lelaki dalam syarganya. Haa. Daripada satu pagi tu dia kuasa. Haa. Sekedudukan dengan bidadari semua. Haa. Begitu. Haa. Abiyah. Dan sebeda Nabi SAW. Bahasa seorang lelaki daripada ahli syarga itu sungguhnya dikerniakan kuat. Haa. Seratus lelaki. Haa. Haa. Kekuatan dia seorang tu macam seratus orang lelaki di atas dunia. Kekuatan orang lelaki dalam syarga macam kekuatan seratus orang lelaki di atas dunia. Pada makan dan minum. Dan jimak. Haa. Makan pun banyak, minum pun banyak, jimak pun banyak. Haa. Dan syahwah. Haa. Haa. Jadi macam seratus orang. Ya. Kinayah daripada apa dia? Haa. Banyak. Haa. 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 Menjimakkan isteri. Yang kenapa nak banyak makanan dan minuman dan jimak dan syahwah dalam syarga? Sebab di atas dunia orang mu'min betul-betul orang mu'min di atas dunia tiga perkara, tiga empat perkara ni dia pantang. Haa. Makan orang mu'min betul-betul mu'min dia tak makan banyak sangat, dia tak minum banyak sangat. Haa. Haa. Lagi pulanya dia pantang daripada berzinah. Haa. Haa. Lagi pulanya, haa. Dia pantang daripada mengikut syahwah. Haa. Sebab tu benda ini dibanyakan pada syarga nanti. Haa. Haa. Maka sembah, haa. Jadi mananya apabila Nabi cakap, kata Nabi cerita katanya banyak makan, banyak minum. Haa. Maka kebetulan tu pada masa itu ada seorang Yahudi di dalam majlis Nabi sedang mendengarkan ceritaan Nabi yang tersebut. Lalu tu seorang Yahudi itu tanya kepada Nabi. Bahawa seorang makan dan minum itu adakah daripadanya berkandak kepada membuangkan hajatnya? Jadi Nabi katanya ada makan, ada minum. Haa. Banyak pulak makan, banyak pulak minum itu. Maka orang Yahudi itu katanya kalau manusia kalau makan, kalau minum nak buang hajat. Maka maklumnya haa. Haa. Kalau atas dunia tu haa buangan hajat itu adalah najis. Syarga tempat suci tak munasabah dalam syarga nak buang hajat. Maka Nabi pun jawab kata, maka sebenarnya haa. Haa. Tentang tanyaan yang tersebut. Maka sebenarnya bahawasa kulitnya. Kulit ahli syarga. Kulitnya, kulit ahli syarga, kulit badan ni lah. Mempercikkan peluh. Mengeluarkan peluh. Haa. Jadi mananya. Kalau kita di atas dunia, makan-makan apabila makan, apabila minum nak buangkan hajat. Haa. 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 Begitulah. Jadi kalau makan, kalau minum nak buangkan hajat besar, hajat kecil. Kan. Tetapi ahli syarga ada, ada, ada daripada makanan tu, apa dia. Haa. Bukan jadi buangan hajat. Haa. Bahkan jadi peluh berpecik daripada kulit-kulitnya. Haa. Jadi keluar dengan secara peluh. Haa. Keluar dengan secara peluh. Maka jadilah perutnya kepis. Haa. Haa. Maknanya. Tidak besarlah. Sebab kalau makanan, makan tu. Haa. Makan banyak. Kalau tak keluar tu, makan jadi besarlah perut dia. Haa. Tetapi, maknanya, makan di, sudah makan, dibawa keluar juga. Makan, makanan dia makan, macam kita di atas dunia. Haa. 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 Apabila makan, apabila di, 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 di keluarkan kan. Di, di, di keluarkan dengan secara hajat. Haa. Haa. Maka jadi najis. Tetapi, dibuangkan makanan dan minuman ahli syarga dengan secara peluh. Maka tak jadi besarlah perut dia jadi nipis Kepas Ya katanya Makananya tak jadi beripun makanan Tak jadi beripun makanan di dalam perut Maksudnya maka jadilah perutnya kepes Makananya tak jadi beripun makanan di dalam perut Kalau beripun sehari makan tu dah besar dah perut tu Makananya makanan yang dia makan Minuman yang dia minum Dikeluarkan melalui peluh Keluar bentuk peluh Lepas tu peluh tu peluh pula Kalau kita ni peluh banyak-banyak nak jadi busuk masin Dia katanya dan telah warid Telah warid daripada hadis ada datang daripada hadis Buasa peluh mereka itu ahli syarga itu peluh yang mengeluarkan makanan tadi Lebih harum daripada bau kasturi di atas dunia Kasturi kasturi di atas dunia Makananya peluh dia tu Jadi baik pula apa dia Lebih harum lebih harum lebih wangi daripada kasturi yang ada di atas dunia Lebih wangi daripada kasturi Dan setengah riwayat hadisnya ada juga Apa dia sedawa Kalau makan durian tu Kena tutup hidung lah Ada juga Maka sedawa dia tu Jadi bau lebih harum daripada kasturi juga Setengah-setengah riwayat hadis katanya Orang ahli syarga pun apabila makan kenyang tu Keluar angin daripada mulut Maka Angin yang keluar daripada mulut sana tu Lebih harum daripada kasturi juga Dan di riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri Daripada Nabi S.A.W. Bahasa ahli syarga itu apabila jimut mereka itu akan isteri mereka itu Kembali sekaliannya Sekalian isteri jadi bakar mereka itu Jadi maknanya jadi darah balik Dan daripada Abi Hurairah Ini di riwayat daripada Abi Hurairah R.A.W. Sebenarnya Nabi S.A.W. Bahasa di dalam syarga itu pohon kayu Ada satu ada pokok Dalam syarga itu ada pokok Pokok ni nak bayangkan besar dia Nak bayangkan besar dia Yang berjalan di oleh orang yang berkendera Maknanya Yang berjalan di bawahnya Pokok ni besar tak besar dia Orang yang berjalan Tapi berjalan bukan berjalan kaki Bahkan berjalan dengan berkendera Haa berjalan tu di bawahnya Haa di bawah naungan pokok sini Haa Haa di bawah bayang Bayangannya Haa di bawah bayang-bayangnya Seratus tahun tiada memotong Yang mana tak boleh habis lagi Tak boleh lepas lagi Sebab tu cuba kita bayangkan Berkuda Kuda berlari Kita katanya Kuda berlari yang laju Sederhana lah Tak laju sangat Tak lambat sangat Satu jam Boleh berapa kilometer Satu jam tu dapat Dia dapat Lalu perjalanan berapa kilometer Haa Lebih kurangnya 40 Kilometer Satu jam Haa Lebih kurang tu Haa Maka itu satu jam Satu hari 24 jam Setahun Berapa jam Ini Seratus tahun tu Tak boleh nak lepas lagi Maknanya Jadi bulatan pokok tu Haa Bulatan pokok tu Dia mulai berjalan sebelah ni Haa Lalu-lalu-lalu Nak boleh lepas tu Haa Seratus tahun Tak boleh lepas lagi Haa Nak cerita kata besar sangat Haa Ambil masa Seratus tahun Perjalanan tu Haa Tiada memotong Mana tak boleh nak lepas lagi Tak boleh nak langkah lagi Akan dia Akan pokok Haa 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 Baca ulimu Nabi katanya Haa Nak tahu pasal ini Baca ulimu Jikalah kandaki kamu Kalau kau kandak nak baca Bacalah Akan perman Allah Ta'ala Wazillim memdud Artinya Dan naum Yang ni bayang Yang Dilanjutkan Diluaskan Dipanjangkan Haa Inilah kata panjang sakat mana Seratus tahun Berkendera tu Tak boleh Lepaskan lagi Haa Begitu Dan Di dalam syurga Itu Barang yang Tiada mata Pernah Melihat Jadi nak cerita katanya Benda yang kita Tak pernah Tengok Di dalam Dunia ini Haa Benda yang mata kita Tak pernah nampak Tak pernah tengok Di atas dunia Akan boleh tengok Di sana Maknanya Di sana Dalam syurga Kita dapat tengok Beberapa benda Yang tak pernah tengok Di atas Dunia Haa Kita tak pernah nampak Di atas dunia Di sana Boleh nampak Haa Maknanya Benda yang Makhluk-makhluk Allah Ta'ala Yang 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 berlain Yang berbagai-bagai macam Saya ingat benda tu Tak ada di atas dunia Sebab tu kita Tak pernah tengok Haa Nak cerita kata benda ni Tak ada di atas dunia Ada di dalam syurga Itu katanya Haa Barang yang Tiada mata Pernah melihat Nak lihat macam mana Sebab benda tu Tidak ada dalam dunia Hanya ada dalam syurga Saja Maka Boleh tengok dalam Dalam syurga Saja Atas dunia Tak boleh nak tengok Sebab benda ni Tidak ada Dalam dunia Hanya ada dalam syurga Haa Tu nak cerita kata Benda tu banyak Benda yang serenak Tengok tu banyak Yang mana tak ada Di atas dunia Dan Tiada Pernah Dan tiada Telinga Pernah Mendengar Maksudnya Suara-suara Yang merdu Yang mana Telinga kita Tak pernah dengar Di atas dunia Akan dapat dengar Di Dalam Syurga Haa Suara-suara Yang merdu Yang sedap Dengar tu Haa Yang kita Tak pernah dengar Di atas dunia Di sana Akan dapat Dengar Lepas tu Jangan tanya lah Macam mana Suara itu Haa Dah cerita kata Di atas dunia Tak ada Nak dengar Nanti masuk Syurga lah Haa Maksudnya siapa pun Tak boleh nak cerita Macam mana Suara tu Dan Tiada Terlitas Atas hati Manusia Benda ni Kita tak pernah Terlitas Tak pernah Khoyal pun Tak pernah Terfikir pun Nak ada Ada sana Macam Macam kita Orang-orang Kita katanya Kita ni Tak pernah Kita duduk Kat rumah Tak pernah tengok Safari world Masalah Tak pernah masuk Zoo Zoo yang besar-besar Macam Zoo Nagarun Haa Tempat Ipunan binatang Hayawan-hayawan Yang banyak Haa Kita kenal Sekadar lembu Kambing Gitu ya Ayam Itik Haa Burung-burung Yang terbangkat Dapun rumah Itu pernah tengok lah Apabila kita Masuk zoo Yang besar tu Eh Ada juga Binatang macam ni Haa Begitu Mananya Tak pernah Terfikir Benda ni nak ada Ada Tak Tak pernah Bayang Tak pernah Nak teritah Dalam hati Katanya Benda ni ada Ada Jadi Maknanya Haa Benda-benda tu Nak cerita kata Benda yang Kita tak terfikir Nak ada Pun ada Di sana Haa Maka Nabi katanya Dalilnya Baca Olehmu Jikal mengkandaki Kamu Akan permannya Haa Ini pada Surah Sajjidah Haa Yang zillim Memduh tadi Pada surah Al-Waqiyah Haa Di sini pada Surah Sajjidah Ayat 17 Kalau tak salah Haa Fala ta'alamun Nafsumma Ukfiyadahum Min kurrati Ayun Jazam Bimakanu Ya'amalun Artinya Maka Tiada Mengetahui Oleh seorang Akan Barang Yang Disebunyikan Bagi mereka Itu Daripada Ketetapan Segala Mata Haa Perbelasan Perbelasan Haa Mata 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 hati Mata Kesian Belas Jadi Makananya Nak Cerita Katanya Maka Tiada Mengetahui Oleh seorang Kita Belum Pada Masuk Syarga Kita Tak Tahu Kata Ada Apa Di Dalam Syarga Haa Dalam Syarga Tu Allah Ta'ala Sedia Apa Kepada Kita Kita Tak Tahu Haa Boleh Tahu Tu Apabila Kita Masuk Dalam Syarga Haa Benda-benda Yang Tetap Mata Segala Mata Perbelasan Belas Kesian Belas Itulah Jadi Mana Benda Jadi Sejuk Mata Hati Kita Pandang Tu Kita Belum Pada Masuk Syarga Tak Dapat Tahu Makananya Allah Ta'ala Tak Bagi Tahu Mesebunyi Disbunyi Tu Makananya Belum Pada Masuk Syarga Allah Tak Bagi Tahu Katanya Dalam Syarga Ada Benda Ni Benda Ni Ada Jadi Makananya Setengah Benda Tu Allah Cerita Setengah Benda Tu Allah Tak Bagi Tahu Kepada Orang Yang Akan Nak Sekarang Kita Belum Nak Masuk Dia Tahu Kita Tengah Adlan Dia Ada Makanan Apa Ada Makan Apa Sana Kan Kita Dah Tahu Masuk Rastoran Ini Makanan Dia Satu 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 Dia Sedia Bagi Kita Order Itu Dah Tahu Dia Awal Ni Jadi Orang Nak Masuk Syarga Dia Tak Tahu Dia Awal Lagi Kata Tuhan Allah Ta'ala Sedia Apa Untuk Dia Daripada Pandangan Mata Pendengaran Telinga Dan Litasan Hati Maksudnya Benda Kesedapan Kesenangan Itu Banyak Yang Kita Tak Tahu Malaikan Kita Dah Masuk Baru Tahu Kata Ada Benda Itu Ada Benda Ini Dalam Syarga Dengan Barang Yang Adalah Mereka Itu Beramal Mereka Itu Maksudnya Semua Balasan Itu Balasan Daripada Amalan Baik Yang Mereka Itu Beramal Di Atas Dunia Dan Sungguhnya Tempat Taruh Ini Nak Cerita Sifat Syarga Lagi Dan Sungguhnya Tempat Taruh Tempat Simpan Tempat Simpanan Apa Cemeti Cermeti Cermeti Panggil Cermeti Kan Tempat Tempat Taruh Tempat Simpan Dia Dia Biasanya Cermeti Ini Sudah Guna Dia Gulung Sangkut Kat Dini Bahasa Sarat Kata Sautun Tempat Taruh Tempat Simpan Apabila Sudah Guna Simpan Kat Situ Tempat Simpan Tempat Taruh Cermeti Dalam Syarga Lebih Baik Daripada Dunia Dan Barang Di Dalamnya Itu Kalau Nak Nilai Dengan Dunia Sebuah Dunia Itu Mahal Yang Itu Lagi Elok Yang Itu Lagi Macam Rumah Orang Kaya Kaya Dengan Rumah Orang Susah Bilik 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 Air Dia Rumah Kita Sebuah Nak Banding Bilik Air Dia Maha Bilik Air Dia Lagi Mana Rumah Kita Sepuluh Buah Rumah Kita Baru Sama Maha Dengan Bilik Air Dia Di rumah Tak payah Bilang Soalnya Jadi Tempat Simpan Cermeti Apabila Sudah Guna Sangkut Kat Lining Kalau Pedang Dia Ada Kayu Letak Pedang Kalau Cermeti Ada Sangkut Tempat Itu Lebih Baik Lebih Lebih Baik Daripada Dunia Dan Barang Ada Dalamnya Lepas Itu Kita Kiranya Cuba Kita Bayangkan Dunia Sini Dunia Satu Dunia Itu Kalau Kita Nak Guna Beli Seluruh Dunia Itu Beli Tanah Di Sini Beli Semua Bangunan Di atas Dunia Semua Nak Pakai Duit Berapa Juta Juta Nak Pakai Duit Berapa Banyak Kalau Kita Nak Beli Untuk Nak Memilik Kes Seluruh Dunia Untuk Kita Sorang Nak Pakai Duit Berapa Banyak Cuba Kita Bayangkan Dunia Sekarang Berapa Harga Sekali Dengan Bangunan Sekali Dengan Diri Tanah Tapak Dia Tapak Bangunan Dan Diri Bangunan Apa Apa Benda Yang Atas Dunia Kereta Mutu Kapal Terbang Kapal Laut Apa Benda Semua Yang Atas Dunia Kalau Kita Nak Buna Beli Semua Jadi Bilik Kita Bukan Sekadar Tanah Tempat Saja Bangunan Berapa Semua Kita Nak Pakai Berapa Juta Juta Nak Boleh Beli Semua Maka Itu Tak Boleh Nak Banding Dengan Tempat Simpan Tempat Taruh Cementi Dalam Syarga Betul Tak payah Bayanglah Mahligai Dia Berapa Harganya Berapa Hebatnya Begitulah Dan Adalah Hassan Bisri Seorang Tabi'in Hassan Bisri Radiyallahu Anhu Menyebut Ia Hassan Bisri Daripada Rasulullah Sallallahu 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 Katanya Nabi Ada Sebut Nabi Ada Cerita Katanya Bahawasa Sekurang-kurang Ahli Syarga Pada Pihak Martabah Itu Makananya Orang Yang Rendah Sekali Peringkat Makananya Kemewahan Yang Orang Yang Dapat Kemewahan Di Ini Nak Cerita Katanya Dia Kalau Bani Dia Orang Yang Paling Rendah Paling Bawah Sekali Maknanya Kurang Daripada Orang 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 Sekurang Kurang Mereka Itu Yang Berkendera Ia Di Dalam Seribu Mereka Yang Berkendera Ia Di Dalam Seribu Seribu Daripada Khaddam Daripada Wildan Yang Mukhaladun Ini Nak Cerita Orang Yang Paling Kurang Sekali Dalam Syurga Dia Katanya Orang Yang Berkendera Di Dalam Seribu Ribu Maknanya Sejuta Seribu Seribu Kali Seribu Seribu Kali Satu Juta Daripada Khaddam So Kurang Kurang Memiliki Seribu Khaddam Khaddam Siapa Khaddam Itu Daripada Khaddam Itu Siapa Daripada Wildan Yang Mukhaladun Mana Kanak Kanak Yang Kekal Dalam Syirga Kendera Di Atas Beberapa Kuda Daripada Yakut Yang Merah Baginya Bagi Kuda Saat Itu Sayap Daripada Amas Tak Cerita Kata Dia Khaddam Dia Seribu Ribu Orang Daripada Wildan Mukhaladun Lepas Itu Menungangkan Kuda Kuda Itu Daripada Yakut Bukan Kuda Kulit Isi Daging Macam Sekarang Bukan Kuda Itu Yakut Yang Merah Kuda Itu Mempunyai Sayap Sayap Dia Teremas Apabila Melihat Engkau Di Sana Nasi Melihat Engkau Akan Kerajaan Yang Amat Besar Kita Tengok Dia Orang Yang Sepaling Gendah Sekali Tengok Dia Macam Kerajaan Yang Amat Besar Itu Orang Serena Gendah Kita Kalau Kita Atas dunia Kita Tengok Dia Oh Hebat Besar Kerajaan Dia Hebat Itu Dah Begitu Itu Sekurang Kurang Macam Yang Macam Ambiya Macam Salihin Dan Tersebut Di dalam Hadis Bahawasanya Di dalam Syarga Itu Beberapa Pekan Di dalam Syarga Itu Ada Beberapa Pekan Nak 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 Banding Katanya Macam Mana Di atas dunia Ada Pekan Di Syarga Pun Ada Pekan Juga Jadi Pekan Asalnya Daripada Mana Pekan Mana Tempat Beripung Orang Tempat Beripung Orang Ramai Jadi Mananya Ahli Syarga Pun Ada Beripun Juga Memang Macam Kita Hidup Di Dunia Namun Tak Jumpa Kawan Nak Jumpa Dia Mananya Berkawan Juga Dalam Syarga Berkawan Juga Maka Dalam Syarga Ada Pekan Macam Di atas Dunia Ada Tapi Bukan Pekan Macam Dunia Bukan Nak Cerita Katanya Samu Ada Di atas Dunia Ada Pekan Di dalam Syarga Pun Ada Pekan Juga Sekali Sekala Ahli Syarga Berkumpul Di Sana Sekali Sekala Ahli Syarga Berkumpul Di Sana Tapi Pekan Itu Untuk Berkumpul Saja Pekan Itu Untuk Berkumpul Saja Tapi Tak Macam Pekan Di atas Dunia Itu Untuk Nak Beli Barang Untuk Nak Beli Barang Untuk Tempat Nak Minum Minum Tapi Pekan Dalam Syarga Tiada Tiada Jual Padanya Dan Tiada Beli Maknanya Tidak Tidak Ada Pernegaan Di Sana Tidak Ada Bukan Pekan Untuk Jual Beli Itu Bukan Pekan Dalam Syarga Bukan Pekan Untuk Jual Beli Macam Pekan Di Atas Dunia Bukan Bahkan Pekan Itu Untuk Berkumpul Untuk Bertemu Mata Saja Antara Ahli Syarga Dan Tetapi Haa Ni Ni Jadi Maknanya Keperluan Kita Di atas Orang Hidup Di atas Dunia Perlu Kepada Pekan Maka Di syarga Pun Nak Kena Ada Pekan Juga Tapi Bukan Untuk Jual Beli Dari Sana Tidak Ada Perniagaan Lepas Itu Kalau Tanya Apa Tujuannya Untuk Berkupul Untuk Bertemu Mata Tetapi Apabila Sampai Ahli Syarga Kepadanya Kepada Pekan Ramai Ramai Ahli Syarga Apabila Sampai Ke Sana Duduk Mereka Itu Duduk Mereka Itu Ahli Syarga Ketika Berkupul Hal Keadaan Hal Keadaan Bertelekan Sekalian Duduk Duduk Gini Duduk Bukan Duduk Tak Duduk Ada Duduk Mananya Waktu Rehat Bersama Kawan Berkupul Duduk Gini Hal Keadaan Bertelekan Sekaliannya Mananya Berjumpa Sama-sama Duduk Gini Dia Menyuk Kata Kesenangan Selesa Sangat Apabila Tengok Apabila Kita pergi Jadi Tetamu Pada Rumah Siapa Dia Bagi Kita Kalau Kita Duduk Gini Tak Selesa Kita Bagi Duduk Di atas Tempat Kursi Pun Besar Lepas Boleh Duduk Begini Sambil Minum Sambil Sambil Makan Selesa Sangat Bertelekan Sekalian Atas Luk Luk Yang Basah Bukan Basah Lembab Itu kan Maknanya Dia Nampak Juni Bukan Basah Lembab Itu Maknanya Dia Kita Nampak Macam Basah Dia Dia Nampak Besina Nampak Berkelit Begitu Kalau Kering Itu Tak Comin Macam Setengah Setengah Tempat Itu Dia Nak Macam Perayaan Kat Jalan Jalan Tal Sekarang Masa Masa Raya Itu Atas Dia Buka Lampu Elok Lepas Itu Kalau Nak Elok Lagi Nak Ambil Gambar Kita Bagi Basah Jalan Itu Kita Bagi Basah Semua Jalan Itu Kita Bagi Basah Basah Dengan Air Jalan Itu Atas Itu Ada Lampu Lampu Kalau Ambil Gambar Itu Masa Itu Cermih Kalau Kering Dia Tak Nampak Bayang Di Bawah Tapi Kalau Jalan Itu Basah Basah Atas Itu Ada Lampu Penuh Masa Musim Perayaan Kalau Ambil Gambar Masa Itu Atas Pun Nampak Cerah Di Bawah Pun Nampak Cahaya Itu Lup Lup Yang Basah Bukan Basah Lembab Apabila Bertelakan Itu Basah Sampai Ke Baju Bukan Dan Pasir Daripada Kasturi Mana Duduk Pasir Pasir Itu Kasturi Maka Berkenallah Mereka Itu Di Dalam Demakin Demakin Di Dalam Syarga Itu Maka Berkenal Berkenal Kenallah Mereka Itu Maksudnya Kita Kenal Dia Dia Kenal Kita Macam Satu Taman Itu Biasanya Nak Kenal Mengenal Kenal Kat Surau Kalau Tak Tak Datang Surau Biasanya Tak Nak Kenal Datang Ke Surau Datang Ke Masjid Boleh Kenal Mengenal Jadi Kita Kenal Orang Sana Kita Dapat Kenal Antara Satu Sama Lain Di Dalam Beberapa Syarga Itu Seperti Barang Ada Mereka Itu Di Dalam Dunia Mana Kehidupan Dalam Dunia Dalam Syarga Itu Macam Kehidupan Dalam Dunia Kita Ada Kenal Di Kawan Kawan Jadi Mananya Ada Kawan Ada Sohbah Ada Kenawan Itu Ada Kenawan Ini Juga Sebab Dapat Berkupul Dapat Bersih Merehat Bersama Sama Tadi Habis Ya Dan Menyebut Mereka Itu Akan Kelakuan Ketika Berkupul Tadi Itu Maka Menyebut Mereka Itu Akan Kelakuan Yang Adalah Mereka Itu Di Dalam Dunia Dan Kelakuan Ibadat Mereka Itu Bagi Tuhan Mereka Itu Kau Ingat Tidak Dulu Kita Kau Bila Semayang Taraw Kau Ni Imam Ingat Macam Itulah Jadi Mananya Betul Mereka Cakap Pasal Kau Ingat Masa Hidup Dunia Dulu Macam Kita Tengah Tengah Malam Belajar Itu Dia Ada Cakap Dan Buat Amal Ibadat Kau Ni Kuat Baca Quran Dulu Ni Macam Itulah Ada Berkupul Begitu Temu Ni Orang Yang Kuat Belajar Dulu Ni Begitulah Ketika Berkupul Dalam Syedga InsyaAllah Kita Dapat Berkupul Sekali Lagi Dan Riwayat Daripada Anas Radiyallahu Anhu Dan Riwayat Daripada Anas Radiyallahu Anhu Bahawasanya Sebeda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahawa Di dalam Syerga Itu Pekan Macam Tadi Mana Pekan Ni Bukan Tempat Pernigaan Mana Tempat Berkupul Tempat Berjumpa Mata Datang Datang Mereka Itu Akan Dia Akan Pekan Ahli Syerga Itu Datang Pergi Kepada Pekan Tiap Tiap Jumat Jumat Dengan Mana Minggu Seminggu Sekalilah Tapi Di sana Dia Tidak Siang Malam Maknanya Masa Lebih Kurang Seminggu Dalam Satu Minggu Lebih Kurangnya Akan Berkumpul Satu Kali Bukan Bukan Nak Cerita Kata Beripun Pada Hari Jumat Bukan Di sana Dah Tidak Ada Hari Sebab Sana Tidak Ada Malam Hanya Siang Saja Di Syerga Tidak Ada Malam Sepanjang Masa Siang Kalau Tanya Macam Mana Nak Tidur Pula Yang Macam Kita Nak Tidur Waktu Siang Lepas Tu Nak Bagi Gelap Tu Macam Tutup Tirai Tutup Tirai Tu Jadi Gelap Bilik Nak Bagi Gelap Waktu Siang Kalau Setengah Tengah Rumah Tu Badan Dengan Cukup Dengan Tutup Lapu Tapi Setengah Setengah Tu Cerah Apabila Nak Jadi Gelap Tutup Tirai Gelap Macam Malam Maka Di sana Nak Gelap Tu Macam Tutup Tirai Bukan Gelap Sebab Jatuh Matahari Bukan Gitu Datang Mereka Itu Kan Dia akan Pekang Tu Tiap Tiap Jemaat Jadi Pada Masa Lebih Kurangnya Satu Minggu Lepas Jemaat Di sini Mana Minggu Bukan Jemaat Mana Hari Mana Seminggu Sekalilah Jadi Dalam Seminggu Ada Berkupul Di Pekan Ketika Mereka Berkupul Di Pekan Ramai Ramai Itu Maka Tiup Atas Mereka Itu Oleh Angin Syamal Maka Tiup Atas Mereka Itu Atas Orang Yang Berkupul Di Pekan Dan Itu Oleh Angin Datang Daripada Syamal Ialah Utara Maka Berimpun Lah Ia Maka Berhambur Lah Ia Atas Segala Muka Mereka Itu Dan Atas Kain Mereka Itu Di Sini Zahir Katanya Angin Datang Puput Kena Angin Kena Muka Kena Kena Badan Kena Pakaian Tapi Di Setengah Hadis Itu Dia kata Angin Yang Puput Saya Itu Puput Akan Pasir Tanah Kena Muka Kena Pakaian Tapi Tanah Pasir Itu Yang Daripada Kasturi Kena Muka Kena Tangat Kena Pakaian Kena Badan Maka Jadi Bertambah Tambah Mereka Itu Elok Dan Cantik Jadi Bertambah Cantik Kena Angin Lagi Cantik Kena Angin Lagi Cantik Maka Kembali Sudah Berkupul Di Pekan Tadi Maka Kembali Mereka Itu Kepada Ahli Mereka Itu Balik Rumah Mana Rumah Dalam Syarga Masing Masing Sungguh Telah Bertambah Mereka Itu Elok Dan Cantik Dia Balik Bertambah Cantik Maka Berkata Bagi Mereka Itu Oleh Ahli Mereka Itu Mana Isteri Dia Orang Rumah Dia Cakap Kata Demi Allah Sungguh Bertambah Kamu Elok Keelokkan Dan Cantik Balik Sekali Balik Lebih Cantik Daripada Dulu Maka Berkata Mereka Itu Dan Demi Allah Sungguhnya Telah Bertambah Kamu Kamadien Daripada Bertambah Kamu Kamadien Daripada Kami Elok Dan Cantik Haa Maknanya Haa Maknanya Belum Keluar Dengan Balik Itu Berlainan Haa Haa Begitu Haa Begitulah Haa Jadi Nak Bani Masa Keluar Dengan Masa Balik Itu Masa Balik Lebih Cantik Daripada Masa Keluar Pergi Ke Pekan Tadi Haa Maka Untuk Malam Ni Kita Di situ Pada Dan Riwayat Termizi Wallahu Alam Alhamdulillah Abil Alamin Inshallah Sekali lagi Kita Dapat Khotam Ya Un Alhamdulillah Al-Nazam Al-Inshallah Al-Rahm Alhamdulillah Al-Anna Al-Anna Al-Salaam Al-Asher Al-Anbiya Al-Muslim Al-A'li Al-Sahmi Al-Nazam Allah Terima kasih telah menonton.